Halo selamat datang dan selamat mendengarkan dalam audiobook novel yang berjodoh Diana Permata Terindah Dari Desa. Karya Henni, pengisi suara Marina Mona Lisa, bab lima terpukau. Perlahan mobil Ivan masuk di komplek gedung apartemennya. Diana kembali sibuk dengan handphonenya dan mengetik kata di sana. Turunkan aku di depan sana. Rasanya tenaga Ivan untuk meladani wanita di sampingnya ini sudah habis. Ivan pun mendekatkan mobilnya. Tanpa mengatakan apa-apa, di depan mobil Ivan tiba-tiba sebuah mobil berhenti. Terlihat seorang laki-laki tampan dengan setelan jas lengkap berlari ke arah mobil Ivan. Saat yang sama, dia melihat seorang gadis dengan paras cantik yang diadadan sederhana turun dari mobil Ivan. Walau hanya jelas melihat punggungan tak itu, tapi rasanya itu adalah salah satu kegiatan dunia yang dia lihat langsung. Wanita cantik yang berat macam branded yang menghiasi dan menempel di tubuh mereka. Baginya itu hal umrah. Di kota ini, di zaman muda dan seperti ini, seorang gadis yang masih bertahan dengan kesederhanaan. Baginya itu suatu kewajiban. Mata laki-laki itu tidak bisa berhenti pandangi punggung gadis yang tadi turun dari mobil Ivan. Punggung indah itu semakin menjauh dari pandangan matanya. Namun masih jelas, bisa dia pandangi. Suara kelaksan mobil Ivan buat laki-laki itu tersadar dari kekagumannya. Dia kembali meneruskan tujuannya. Wajah laki-laki itu dipenuhi dengan raut kebahagiaan. Ternyata, di kota kecil kita ini juga ada keajaiban dunia. Kamu mabuk, Yud? Tanya Ivan. Mabukusona, laki-laki yang bernama Yuda kembali menoleh ke arah di mana sosok yang menurutnya sangat keren itu terus berjalan. Siapa gadis itu? Tanya Yuda. Siapa? Ivan berapa-apa tidak paham. Tadi, gadis itu dari mobil kamu. Jangan tanyakan tentang dia. Katakan, ada apa? Gada apa kamu jegat, kok? Tangan Yuda meraih handphone yang tersimpan dari balik saku jasnya. Kamu ingat, dokter beda yang sangat mahir dan memiliki keterampilan medis yang sangat luar biasa. Dia juga dokter beda yang sangat ternama di kota ini. Yuda memilihkan sebuah video operasi dokter hebat yang dia maksud pada Ivan. Kamu tahu, Jonathan Gilham dan keluarganya sangat puas. Dengan hasil kerja dokter itu, rubah sakitkan beruntung memiliki seorang dokter seperti dia. Ivan dan Yuda terus menonton video yang terus berputar. Namun, hanya memperlihatkan tangan dokter itu saja. Kemampuannya sangat terkenal. Tapi sayang, sangat sedikit orang yang tahu dia siapa. Keritu Yuda. Kamu segera muat berita tentang dia dan segera kabarkan kalau aku akan mengundang dokter hebat ini untuk menjalankan operasi. Rencana Yuda dan Ivan terus berlanjut. Setelah rencana mereka selesai, Ivan segera melajukan mobilnya menuju tempat parkir khusus. Sedang Yuda masih berdiam diri, memandangi Diana yang masih melangkahkan kakinya menuju gedung apartemen. Dia ada sampai di wilayah parkiran luar apartemen Ivan. Tanpa Diana sadari, dari kejauhan sebuah mobil melaju begitu cepat ke arahnya. Mobil itu berhenti tepat di pendiana. Perlahan pengemudi itu turun dari mobilnya. Diana terlihat sangat malas ketika matanya lagi-lagi melihat sosok yang membuatnya mual. Diana, kapan sih kamu bisa sadar? Kamu ini tidak pantas mendampingi Ivan. Mulai pergaulan kalian yang sangat berlawanan. Kasah kalian juga berbeda. Secepatnya kamu pergi dari sini, ini bukan tempat kamu. Aku ulangi, pergi dari sini dan jauhi itu. Veronica terdiam, kontak tangannya memegangi titiknya yang terasa panas dan perih karena salam lima jari dari tangan Diana. Sarat mata Diana seakan menawarkan kembali pukulan yang lain. Tentu saja, Veronica ketakutan. Dia segera masuk ke dalam mobilnya dan langsung pergi dari sana. Sedang, dari kejauhan Yuda terkukau dengan tindakan wanita yang sedari tadi menyita perhatiannya. Wanita sederhana, kuat dan tanggung. Wanita impiannya, dengan semangat Yuda berlari ke arah Diana. Hai, siapa Yuda? Namun Diana sama sekali tidak peduli dengan Yuda. Yuda terus mengikuti Diana. Aku tadi kaget. Aku kira tidak dari antun dari mobil Ivan. Cahaya yang mengiring kamu tidak hanya menyilaukan mataku, tapi sampai hatiku. Dia tetap diam, menoleh pun tidak. Sejak melihatmu beberapa menit yang lalu, rasanya mataku tidak bisa berhenti memandangmu. Tentu saja, tidak ada respons. Tindakan kamu barusan itu sangat luar biasa. Tahu sendiri, sangat jarang wanita tangguh seperti ada ini. Sepertinya kita seberkenalan, Yuda bingung memanggil wanita itu siapa. Walau keadaan pedulikan wanita itu, Yuda terus berusaha mendekati wanita itu. Hingga mereka sampai di depan lift. Boleh, minta nomor telepon kamu. Yuda menyerahkan handphonenya pada Diana. Didiamkan oleh Diana, semangat Yuda semakin meninggi. Biasanya wanita bahagia didekati, namun gadis unik ini malah tidak peduli. Boleh ya, rayu Yuda. Dia tidak akan berikan nomor teleponnya pada siapapun, terbasuk kamu, Yud. Setelah Ivan. Ivan, mending kamu pulang saja. Sudah malam. Yuda pasrah, dia pun pergi dari sana. Sedang Ivan dan Diana masuk bersama-sama ke dalam lift. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.